Ya, pemirsa berziarah ke makam leluhur saat lebaran sudah menjadi tradisi bagi sebagian masyarakat di tanah air. Para peziarah memanjatkan doa untuk kedamaian arwah di Alambaka. Setiap peringatan Idul Fitri, masyarakat muslim mengekspresikan hari kemenangan dengan perasaan syukur. Mulai dari silaturahmi ke sanak saudara, hingga berziarah ke pusara orang-orang tercinta yang telah meninggal dunia. Tradisi ini membuat lokasi pemakaman selalu ramai dikunjungi para peziarah di tanah air, terutama untuk mendoakan keluarga yang telah meninggal. Salah satunya adalah tempat pemakaman umum Karet Bifak Jakarta Pusat. Setiap tahunnya, TPU ini selalu dijadali penziarah yang datang dari berbagai daerah di Jabotabek. Hal itu tentu saja memberikan rezeki bagi para pedagang maupun penjual makanan di sekitarnya, termasuk jasa para pendoa yang berada di sekitar tempat pemakaman umum atau TPU ini. Baca doa-doa yang dibaca-baca ke situ yang khusus adalah Yasin, Palak Bina, Syed Kursi terutama itu. Bagi umat Islam, setiap jarah itu disunahkan. Jarah ke makam-makam, terutama jarah ke makam-makam wali-wali Allah. Kita ngelap berkah, ngelap karomah, terus terutama ke kedua orang tua, saudara, guru, sama itu. Kita ngelap berkah, mendoakan beliau guru wali-wali kita mendapat berokahnya dan mendapat karomahnya. Belum lengkap rasanya jika belum mendoakan para arwah keluarga dekat saat lebaran. Meski begitu, di jarah makam, bagi umat muslim bukanlah kewajiban, melainkan hal yang bersifat sunnah. Terutama untuk membacakan doa-doa seperti surat Yasin dan juga surat-surat pendek lainnya. Ziarah makam merupakan tradisi umat muslim di Indonesia. Dan Idul Fitri dijadikan sebagai momentum bagi masyarakat Indonesia untuk berziarah ke makam sanak famili yang telah lebih dulu meninggal dunia. Semoga di hari yang suci ini, kita semua dapat saling memaafkan, sehingga kita semua dapat kembali fitrah. Dari kawasan Karet Bifak, Jakarta Pusat, Iswan Usni Majid, Nova Molana, Berita 1, Jakarta.